Hai setelah kemarin ngeburan tiga hari di gunakan habis itu dapat uang makan kita dibayari seneng lah ya pesawat tinggal duduk kalau sabar tinggal bubuk ini kita mau ke jalan-jalan pesawat jam 10 dan mainnya nanti sore jam 4 sampai Jakarta langsung cek son langsung main tidur seharian pokoknya Ayo kumpul ke luarga Lain Air Jakarta pak oh ya itu mana kita sudah sampai Jakarta sekarang pukul 1 sekarang pukul 1 siang padahal nanti jam 4 sore kita harus makan biar aja langsung di tiktok ini iya jangan tuh enggak kita bagi tim tim player dan dokumentasi ya itu biasa gaudel dulu nggak boleh jualan disini oh iya boleh bandara yang nggak boleh iya jualannya disana mana nggak boleh merokok itu lihat loh nggak boleh merokok itu loh iya 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 halo nama aku Pang Batoro aku di Endang Sukampi sebagai pengurus merchandise jadi dulu pertama kali masuk di manajemen Endang Sukampi itu bukan sebagai pengurus merchandise merchandise jadi dulu ditawarin sama Isa ini di Sukampi ada apa? ada lowongan dulu aku ketemu sama Ipang itu di tong sampah jadi aku mau membuang benda plastik itu loh yang habis dipakai itu loh saya kira kucing itu loh kucing dibuang atau gimana ternyata Ipang ini aku mau ngomong kebetulan waktu pertama itu dia memang jadi itu admin cuman waktu itu ada produksi Endang Sukampi angka 8 terus diajakin kan terus dia juga jadi PU waktu itu jadi terus dia tuh rajin banget kan terus Eric langsung terkesan Nana tuh langsung berkesan sama dia berbau itu siapa ya jadi mulai tahun 2015 kemarin aku udah mulai yang menangani semua urusan merchandise dari segi produksi sampai pelaporan perbulannya bagi sebuah band merchandise itu sangat penting karena setiap band kan pasti punya fans nah fansnya itu pasti pengen mengkoleksi dan membeli dan mempunyai barang yang berbau band itu gitu jadi ya simbiosis mutuali semua gitu hampir ya hampir setiap Endang Sukampi show gitu aku buka buat merchandise sering sold out apa gak ada merchandise XL sama S habis luar biasa kayak Jakarta gak bintang ya silah semuanya harus merchandise apa harus merchandise Sukampi segera naik ke pesawat luar biasa lihat di venue ada lapak-lapak yang jual bajanya Sukampi kita mau marahin dia ya gimana yang produksi bukan dia dia cuma jualin gitu loh dan pemasoknya itu kalau kemarin saya sempat apa namanya menyelidiki itu emang pabrik yang udah besar gitu loh pabrik besar terus modalnya juga besar wota produksinya dia ngalahin kita gitu orang yang mau produksi bajakan pernah kita sikat juga maksudnya bukan sikat maksudnya kita datengin kita minta stop untuk produksi merchandise Endang Sukampi yang bajakan gitu karena Endang Sukampi merchandise Endang Sukampi itu ada hak ciptanya juga gitu loh selain mencoba untuk mengurangi pembacaknya kita juga harus terus menerus untuk apa namanya mengasih edukasi dulu ngasih edukasi kepada konsumen bahwasannya kalau kamu beli original itu kamu akan dapat keuntungan 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 dari kebanggaan terus dapat barang yang lebih bagus gitu membeli original merchandise itu sama dengan men-support band idola kalian itu untuk lebih subur dan lebih produktif lagi ini lah produk original karena kalau konsumen udah pada beli produk original otomatisnya bacanya gak laku kalau gak laku dia gak mungkin produksi lagi ngapain produksi barang gak laku dan dengan kalian kalian membeli produk bacanya sama aja kalian membeli produk maling kan jadi sama aja kalian membiarkan maling-maling itu tumbuh dimana-mana tetap ada udah pesen-pesen gak? hmm ya maksudnya oke apa 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 aku selamat menikmati 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 Terima kasih.